Selamat malam Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali renungan firman Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan dan pertolonganmu di sepanjang hari ini, sehingga kami bisa melalui hari ini dengan baik. Sebelum kami beristirahat malam ini, terlebih dulu kami mau bersaat teduh untuk merenungkan firmanmu. Berkatilah kami dengan hati yang dipenuhi dengan pengertian saat kami mendengarkan firmanmu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, masa depan memang merupakan sebuah hal yang terkadang menakutkan bagi sebagian orang, karena kita tidak bisa melihat atau mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Itulah sebabnya, banyak orang yang terjebak dalam okultisme karena ingin mengetahui masa depannya dari sumber-sumber di luar Allah, seperti melalui peramal, membaca kartu tarot, membaca garis tangan, membaca bentuk wajah, dan lain sebagainya. Allah mengatakan melalui firmannya, bahwa orang-orang yang melakukan hal seperti itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita diajarkan untuk memandang masa depan kita dengan penuh iman, bukan ketakutan, meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Musa, seorang pemimpin bangsa Israel yang besar, memiliki visi bagi masa depan bangsa Israel. Sebelum memasuki tanah perjanjian, ia mengutus 12 orang pengintai untuk melihat negeri yang akan mereka masuki. Musa ingin mereka memberikan laporan yang mendetail mengenai tempat di mana mereka akan tinggal di masa depan. Mari kita baca bilangan 13 ayat 17 sampai 20. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah kanaan, katanya kepada mereka, Pergilah dari sini ke tanah negeb, dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimanakah kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka? Atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu, dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Sayangnya saat kedua belas pengintai itu kembali, Sepuluh orang membawa laporan yang negatif, Sementara dua orang lagi, yaitu Yosua dan Kaleb, Tetap positif untuk memasuki tanah perjanjian. Sepuluh pengintai memandang masa depan dengan penuh ketakutan, Dan dalam laporannya kepada Musa, Kita bisa melihat hal-hal berikut ini, Agar menjadi peringatan bagi kita, Bahwa apabila hal-hal ini ada dalam hidup kita, Maka artinya kita telah memandang masa depan kita dengan penuh ketakutan. Hal yang pertama yaitu, Membesar-besarkan hal yang negatif. Bilangan 13, ayat 27-28, Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri, Kemana kau suruh kami, Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, Dan inilah hasilnya. Hanya, Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, Dan kota-kotanya berkubu, Dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Mereka yang memandang masa depan dengan penuh ketakutan, Akan membesar-besarkan hal yang negatif, Sehingga terlihat lebih besar daripada yang sebenarnya. Mereka belum memasuki masa depan mereka, Namun mereka sudah membayangkan kegagalan, Apabila mereka memasukinya. Hal yang kedua yaitu, Lebih memperhatikan apa yang dilakukan orang lain. Bilangan 13 ayat 29 Orang Amalek diam di tanah Negeb, Orang Het, Orang Yebus, Dan orang Amori diam di pegunungan, Orang Kanaan diam sepanjang laut, Dan sepanjang tepi sungai Jordan. Dengan kata lain, Negeri itu sudah penuh, Dan tidak ada tempat lagi bagi bangsa Israel. Mereka yang memandang masa depan dengan penuh ketakutan, Tidak bisa melihat peluang bagi diri mereka sendiri. Mereka berpendapat bahwa semua orang sudah mengambil lowongan pekerjaan yang terbaik, Sehingga tidak tersisa lowongan bagi mereka. Mereka berpikir bahwa semua wanita, Atau laki-laki yang baik sudah menikah, Sehingga mereka tidak akan menemukan jodoh mereka. Hal-hal seperti itu membuat mereka kehilangan pengharapan terhadap masa depan mereka, Karena ketakutan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, Karena sudah diambil oleh orang lain. Hal yang ketiga yaitu, Mengecilkan kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan. Bilangan 13 ayat 31 Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, Karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka yang memandang masa depan dengan penuh ketakutan, Akan mengecilkan kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan, Dengan memandang bahwa orang lain memiliki kemampuan yang lebih daripada mereka. Padahal sesungguhnya, Tuhan telah memperlengkapi setiap orang dengan karunia, Untuk bisa menggenapi tujuan hidupnya yang telah dirancangkan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Satu-satunya cara agar kita bisa memandang masa depan kita dengan penuh iman, Adalah dengan mempercayai pribadi yang memegang masa depan kita, Yaitu Allah. Kita harus mengalahkan pemikiran-pemikiran yang dipenuhi ketakutan akan masa depan, Dan menggantikannya dengan janji-janji Allah bagi kita. Dengan demikian, kita akan diperkuat dalam iman dan pengharapan kita, Untuk menjalani masa depan kita bersama Allah. Saudara yang terkasih, Demikianlah renungan firman Tuhan malam ini, Semoga apa yang kita dengarkan malam ini, Akan tertanam dan berakar di dalam hati kita, Serta menghasilkan buah-buah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Sungguh besar kasihmu ya Allah, Dan sungguh luar biasa kebenaran firmanmu. Engkau telah mengajarkan kami, Untuk memandang masa depan kami dengan penuh iman, Bukan ketakutan. Kami percaya engkau ada bersama kami saat ini, Dan engkau juga ada bersama kami di masa depan kami. Di dalam tanganmu kami aman. Di dalam kedaulatanmu, Kami memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Bapak, Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa memohon perlindunganmu di sepanjang malam saat kami tidur, Dan kami juga meminta berkat damai sejahteramu, Agar kami bisa tidur dengan tenang. Berkatilah kami dengan pikiran yang jernih, Dan hikmat untuk bisa menjalani kehidupan kami dengan bijaksana. Arahkanlah kami dalam setiap keputusan yang kami buat, Agar kami dapat senantiasa berjalan di dalam kehendakmu. Terima kasih Bapak, Kami mau bersiafaat bagi bangsa Indonesia. Kami berdiri bagi bangsa kami di hadapanmu, Memohon belas kasihanmu bagi jiwa-jiwa di Indonesia. Jiwa-jiwa yang masih berada dalam kegelapan, Dan belum pernah mendengar berita Injil. Iranya terangmu dapat menjamah mereka, Mengangkat selubung dari mata mereka, Dan menghancurkan benteng-benteng dalam hati mereka, Sehingga mereka bisa menerima Kristus, Sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Curahkanlah hujan pertobatan di Indonesia. Terima kasih Bapak, Atas belas kasihan dan anugerahmu bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.